Halo semuanya, selamat datang kembali di TheBuddy Channel. Kali ini saya akan membagikan tier list di game Haikyuta T-Dream versi saya. Pada video ini khusus pemain e-chonic, untuk pemain legendari silver technique dan lainnya saya masukkan ke tier A, B, B. Saya akan sedikit menjelaskan tentang posisi di game Haikyuta ini. Ada 4 posisi yaitu WS Wing Spike, MB Midlay Blocker, S Setter dan Lilibero. Ada pemain YG berposisi sebagai penyerang ataupun bertahan. Pemain seperti Dai Chi atau lainnya, mereka lebih condong bertahan dibanding menyerang, karena kebanyakan skill mereka untuk bertahan bukan menyerang. Pemain seperti Ushijima atau Bokuto, mereka lebih condong menyerang dibanding bertahan, karena kebanyakan skill mereka untuk menyerang bukan bertahan. Pemain seperti Ushijima, mereka memiliki skill service dan tidak semua pemain memilikinya. Pemain YG memiliki skill service ini memungkinkan besar untuk mendapatkan poin dari posisi service. Pemain seperti Narita atau Hinata tidak memiliki banyak skill dalam blocking. Bukan berarti mereka buruk dalam blocking. Pemain seperti ini seimbang dalam menyerang ataupun blocking. Pemain seperti Kuro atau lainnya, mereka memiliki banyak skill dalam block dan bagus dalam melakukannya. Karena mereka murni dalam blocking, lihat status block mereka untuk lebih jelasnya. Beberapa pemain seperti Kadyama atau Oikawa yang memiliki banyak skill menjalankan serangan tim. Seorang setter juga harus siap menerima servis, block, dan menggali bola. Terima kasih telah menonton! Beberapa setter tidak memiliki banyak keahlian untuk melempar, menerima servis, memblokir, atau menggali bola. Tetapi setter harus berbaris untuk mengontrol permainan. Libro berfokus pada pertahanan dan hanya akan memainkan barisan belakang. Karena mereka biasanya menerima sentuhan pertama, Libro harus memiliki keterampilan pasing dan defensif yang hebat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!